The Famous, eksklusif di RCTI+. Biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, biar mereka juga pada tau. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya, untuk nonton Sinetron Dunia Terbalik, setiap hari pukul 23.15, hanya di RCTI. Oke. Ceng. Tau, Mak, Ceng bener-bener bingung ini, Mak. Tapi kayak Matt bilang. Iya, 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 Mak. Ceng ngerti, Mak, Ceng ngerti. Ya Allah, sini, sini. Berarti dia udah ngatur semuanya ini, Mak. Dia belajar dari Pebri, Ceng, bagaimana Pebri mengatur semua strategi, waktu dia mau menghapus budaya berangkat cirauan. Tuan Gusti. Eh, tapi masa A.Ceng izinin sih dia ngekos, Mak? Mak juga gak mau ngijinin, Ceng, dia ngekos. Tapi bagaimana kalau yang dibilang kemet benar, nanti Sindy akan maksa-maksa buat berangkat, Ceng. Mak, masalahnya, Mak, kalau misalnya Sindy teh ngekos, asing teh jadi susah ngawasin Sindy-nya, Mak. Ini kalau misalnya dia kenapa-napa gimana? Misalnya dia teh sakit atau... Ceng. Ceng pikir, Sindy teh ngekos karena dia mau keluar dari rumah, karena dia teh gak mau ngerepotin kita, tapi gak taunya. Iya, mungkin itu juga. Tapi apa yang dibilang kemet bisa bener, kan? Sebenernya tujuan Sindy itu dia berharap, Mak atau kamu akan melarang dia untuk ngekos. Ceng. Iya, Mak. Iya, Mak. Kaceng izinin. Mamah, Mak teh ngapain sih kru Mangkom? Tuh ngomong ngapain? Iya, Mama mau ngomong sama Mangkom. Mau ngomong apa? Udah gak usahlah. Biar semua nyantai jelas, Pak. Papah teh kun naon. Papah teh kun naon bagaimana sih? Papah teh gak kenapa-napa. Iya, ngomong atuh. Masalahnya Papah teh harus ngomong apa. Papah teh tidak kenapa-napa, Mama. Ya udah, kasih tau. Apa sih astagfirullahaladzim. Dengerin ya, Papah itu waktu menuju pulang ketemu Denny di jalan. Ya Allah, terus Papah marahin Denny? Lah, siapa yang marahin Denny? Enggak. Papah tuh cuma nanya, Denny, kamu udah selesai belajar di rumah om? Udah om, udah cuma begitu aja. Yakin, Papah gak marahin Denny? Astagfirullahaladzim. Makanya dengerin dulu penjelasan Papah. Iya. Jadi begini, Papah itu sama sekali tidak marahin Denny atau bagaimanapun. Galakin juga enggak. Tapi ngkomnya itu loh. Ngkom kenapa? Ya, ngkom itu tiba-tiba nongol kayak pocong. Abis gitu dia marah-marahin Papah nuduh-nuduh Papah. Bahwa Papah itu ngegalakin Denny. Coba. Padahal enggak. Ya enggak tuh. Kalau gak percaya, tanya aja sama Denny. Emang dasar kom aja yang tiba-tiba marah-marah nuduh-nuduh segala macem. Malah dia bilang gini, Eh, Bang Ladang, kalau misalnya mau berani jangan sama anak saya, tapi sama saya. Gitu ngomongnya. Terus? Ya udah, Papah cuekin aja. Cuma tetep aja dia ngoceh. Papah itu sebetulnya mau ngejelasin kalau Papah itu tidak ngapa-ngapain Denny. Marah-marahin juga tidak. Cuma emang dasar itu nenek sihir. Ngoceh terus segala macem ngajakin Papah ribut. Papah itu sebetulnya bisa aja ribut sama dia. Tapi Papah kan sayang sama Debbie. Papah gak mau ada keributan. Cuma yang ada emang begitu. Ngoceh terus bikin Papah mau marah. Coba kalau Papah ribut sama si Inkop. Yang ada malah Debbie gak bisa ditemenin lagi sama Denny. Nah pokoknya itu mah kalau Mama mau tahu ceritanya tuh begitu. Udah deh gini ya. Kita gak usah ngebahas lagi soal engkong ya. Gak ada mutunya ngebahas dia. Udah gitu emang dia tuh terasa orang miskin. Sirik aja sama kita. Ah. Udah deh Ma. Kalau Mama mau tetep mau ke rumahnya engkong terserah ya. Tapi tetep aja engkong pasti akan nuduh Papah. Kalau Papah marahin Denny. Tapi kok Denny gak jelasin sama ibunya kalau Papah Denny tuh gak begitu? Dep, Denny udah jelasin ke ibu. Tapi ibu tetep aja nyalain Papah kamu. Harusnya kamu jelasin terus. Biar Papah Debbie gak disalahin. Udah Dep, Denny udah bicara. Di rumah Denny juga udah jelasin lagi ke ibu. Terus kenapa kamu gak mau cerita ke Debbie? Denny bingung ceritanya. Kamu bingung apa sebenarnya kamu seneng. Kalau ibu kamu marah-marahin Papah Debbie. Ya Allah. Gak gitu Dep. Masa? Iya. Denny. Kamu jahat Den. Dep, Denny. Debbie udah berusaha bikin Papah mau terima kamu kalau kamu dateng kesini. Papah udah baik Den sama kamu. Papah juga udah berubah. Kalau kita ketemu Papah di jalan, Papah juga baik. Papah gak marah-marah lagi. Tapi kenapa kamu kayak gini Den? Kenapa kamu ngebiarin ibu kamu duduk Papa yang ngejelek-jelek? Dep, Denny. Harusnya kamu jelasin ke ibu kamu. Bukannya malah biarin Papah Debbie dimarah-marahin di tengah jalan. Denny udah jelasin Dep ke ibu. Tapi ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Denny. Maaf bu, maaf. Maaf. Jangan lari-larian atau di dalam rumah. Iya bu, maaf. Kamu mau kemana? Denny mau ke rumah Debbie bu. Rumah Debbie? Mau ngapain? Gak usah! Bu, Denny itu harus jelasin sama Debbie. Jelasin apa? Denny! Kalo Denny udah jelasin ke ibu. Kalo waktu itu om dadang tuh ngemarahin Denny. Kamu. Maaf bu. Denny tuh ke rumah Debbie dulu ya. Denny! Ibu harusnya dengerin Denny bu. Apa yang Denny kasih tau itu bener. Kalo om dadang tuh ngemarahin Denny. Dadang lagi. Kamu tuh sebenernya. Astagfirullahaladzim Denny! Pak. Den. Denny! Kamu gak denger omongan ibu? Maaf bu. Denny. Masuk! Gak usah ke rumah Debbie. Tapi ibu nanti Debbie anggepnya Denny. Masuk Denny. Masuk! Bu. Ibu bilang masuk! Denny! Eh! Neng! Eh Naon! Itu anaknya! Malah takut sama Debbie. Malah nyalain Neng Kang! Engga bu. Denny tuh gak nyalain ibu. Denny juga gak takut bu sama Debbie. Cuman. Denny mau Debbie tau kebenerannya bu. Masuk! Ibu bilang! Jawab aja kalo dikasih tau. Masuk Denny! Kamu beneran udah berani sama ibu! Denny! Masuk! Denny! Masuk! Denny! Masuk! Apapun Denny sama Denny. Berani lagi sekarang. Neng pake triak-triak segala. Eta teh Aenau anak tuh Neng sama Denny. Eh. Itu Denny Kang. Udah berani sama Neng. Jalain Neng. Malah takut sama Debbie. Ya tapi sebenernya ada apa tuh Neng? Ya kan ketanya sendiri sana sama anaknya. Gak saan. Rek-reak aja ah. Ampun ini. Jangan-jangan Denny tuh udah dipengaruhin sama Kang Dadang. Sindi. Gelis. Keluar sebentar nak. Apetnya mau ngobrol sebentar. Eh. Eh. Anak papetnya tidul. Siang-siang begini atnya tidul. Ya. Tidak. Elis. Kamu tuh besok mulai kerja kan? Jam berapa kerjanya? Hmm. Masuknya jam 08.00. Tapi Cindy berangkatnya jam 07.00. Oke bos. Besok papi antarnya. Eh. Gak usah ti. Biarin Cindy naik angkot aja nanti. Eh. Kenapa harus naik angkot? Kan nanti papi sekalian nganterin kamu nyari-nyari kos. Boleh. Ya. Ya boleh hatu. Kamu mau ngekos kan? Iya. Terima kasih Epi. Nek. Iya. Ma. Mungkin ini yang dimaksud kemet. Oh. Kenapa Ma? Kita lihat aja nanti. Jadi kamu tuh yang mau bilang sama Debbie. Kalau ibu kamu yang salah gitu? Ya enggak tuh Pak. Ya terus kamu tengok bicara apa tuh Den? Dini juga gak tau. Ya kalau kamu gak tau. Ya ngapain kamu ke rumahnya Debbie? Dini gak mau. Debbie mikirnya Dini diem aja Pak. Kalau Dini tuh gak jelasin ke ibu. Ibu. Eh. Kalau kamu sudah jelasin. Ya terus? Ya. Dini gak tau. Harusnya Dini tuh. Harusnya Dini tuh berusaha jelasin ke ibu waktu itu. Kalau Om Dadang tuh gak marahin Dini. 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 Tapi ibu malah nyuruh diem. Ya. Ya udah. Sekarang coba kamu telepon Debbie-nya. Terus Dini bicara apa? Ya kamu bilang sama Debbie. Kalau ibu kamu sama papanya Debbie itu salah paham. Bukan itu Pak. Kenyataannya memang gitu kan? Debbie nyalain Dini. Kenapa gak jelasin ke ibu? Ya kamu kasih tau Debbie juga alasannya tuh. Dini udah kasih tau Debbie Pak. Kalau Dini udah jelasin ke ibu. Tapi ibunya. Ibu kenapa sih Pak? Dini tuh salah terus di mata ibu. Eh Den kamu tuh jangan bicara seperti itu atuh. Tapi kan memang begitu Pak. Semua yang Dini bikin pasti salah. Apa ibu gak sayang Pak sama Dini?